Ya, ya, menurut jangka Jayabaya juga, sekarang sudah saatnya niscaya yang akan ketidisan sudah, sudah berada di muka bumi dan telah dewasa, dan tentunya punya tarulah kriteria yang datang. Terima kasih. Terima kasih, saya ingin menggali sih, bagaimana sih awal mulanya terjun ke dalam dunia spiritual itu seperti apa, dan manfaat yang bisa dirasakan dalam kehidupan itu, ketika belajar spiritual itu kira-kira apa, mbak? Kalau ini analisa saya ya, analisa saya, analisa yang lain munggu saja, gitu loh. Dan saya tidak harus dipercaya, tidak harus dibenarkan, kalau spiritual itu menurut saya adalah fondasi pokok dalam kehidupan. Namun spiritual itu tidak diartikan sebagai kegaiban yang tarulah halu, ya. Ya, nah, jadi spiritual yang terkhusus untuk tanah Jawa ini, sepemahaman saya dari sepanjang perjalanan spiritual saya itu ya, meruhi dunungnya gesang, ing telengeng jiwo langragani. Nah, itu inti spiritual Nusantara. Makanya kalau ketika ada orang, wah, spiritual Jawa ujung-ujungnya itu katanya, katanya itu adalah harta amanah. Ini adalah kopior merjaya itu loh. Jadi ini pemahaman spiritual itu memang ngelungit sekali mas, ngelungit itu dalam sekali, ya. Sementara manusia dalam kedanggalan hendak ke tahapan dalam saja, itu sudah tidak mampu biasanya lah. Sebab spiritual yang sejati, contoh kalau dari mancanegara itu ya, ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Kidir. Nah, kalau di Jawa, perumpamaannya adalah ketika Warkudoro atau Brotoseno berguru kepada Drona, suruh masuk ke Samudera Kidul, lalu mencari Tirto Prawito Mahning Suci. Nah, ini spiritual sejati. Kalaupun spiritual kan ada tuh yang panggilan jiwa, lalu halusinasi, belum apa-apa, katanya didaya banget, sudah ketemu leluhur. Nah, ini kadang yang saya kurang paham, gitu loh. Apakah seperti ini spiritual Nusantara? Nah, kadang diperlukan guru tuduh. Nah, ini pokok guru tuduh ya, lalu untuk menemukan guru patuh. Sebagai contoh guru tuduh, dalam Bimo Suci atau Bimo Ngaji, ini guru tuduhnya adalah Begawan Durno. Nah, ini guru tuduh. Nah, tidak bisa disalahkan guru tuduh saya, ibaratnya saya njegur ke, agar saya menjual harta semuanya untuk diberikan, dan guru tuduh saya itu nggak meminta, mas. Dikasih-kasihkan orang semau umum. Keliling Pulau Jawa lagi, sudah suruh melarung harta, saya suruh sengsara, ya. Dan dia nggak minta memang, kasihkan semau saya. Dan saya nggak boleh pakai. Umpamanya seperti itulah, ini guru tuduh. Nah, setelah guru tuduh dilampaui dengan kepatuhannya, sesuai keyakinannya, laksana Broto Seno Ngaji ke Durno ini, barulah akan ketemu guru patuh. Guru patuh. Nah, guru patuh itu ya, Dewa Ruji itu, Ruh Kang Suci yang telengeng diri pribadi. Nah, ini yang pokok. Kadang, saya itu nggak berani, apa ya, bicara dengan kaum spiritual yang di lapangan. Ya, bukan saya merendahkan, bukan. Loh kok, seperti itu. Katanya sudah ketemu Sri Haji Joyoboyo. Lah, padahal setau saya, Mas Indra, saya itu bisa bicara dengan setan. Itu bukan katanya. Namun, ketika saya bicara dengan setan, saya itu mulutnya terkunci. Nah, kan beda pemahamannya. Lalu, saya bisa taruhlah berkata-kata, saya bisa melihat. Itu ketika mata saya terpejam, lah kan lucu. Nah, ini saya bukan membandingkan, monggo, hak mereka, hak mereka. Namun, saya, pengalaman saya, saya uraikan demikian. Nah, benar juga yang disampaikan Pak Darmae. Jadi, tapi bagaimana sebenarnya cara memfilter gitu? Supaya kita itu ketika berspiritual itu bisa rasional, bisa membedakan mana yang rasa sejati, dan mana yang halusinasi, gimana caranya membedakan itu, Mbak? Begini, Mas. Kalau saya dulu itu berdasarkan guru tubuh saya, saya itu diajari segala sesuatu itu ada di weton. Weton. Weton itu ya dari kelahiran. Namun, ketika di bawah 35 tahun atau di bawah 40 tahun, se-yogianya, bukan keharusan ya, se-yogianya, itu Mbak, umpamanya weton saya, Kemis Kliwon, umpamanya. Berarti saya selasa rebuk Kemis. Namun, ketika 50 tahun ke atas, itu baru puasa ngapit. Ini pemahaman antara Banyumas, sepakemnya dengan Jogja, dengan Solo, dengan Jawa Timur, itu mungkin serupa tidak sama. Contoh, kalau di Jawa Timur, hari keluhuran Jumat manis. Namun, kalau di Jawa Tengah sini, khususnya Banyumas adalah Jumat Kliwon. Begitu loh. Lah, mana yang benar? Ini adalah regnogmatik lah, tarulah. Tidak perlu diperdebatkan. Jadi, ketika ada yang mengatakan Jumat manis itu lebih unggul, ya monggo saja. Namun, Jumat Kliwon itu mungkin Wiji Tengah, tarulah. Atau adegeng dino, kalau saya mengatakan, bahwasannya adanya Jumat manis, tentunya berawal dari Jumat Kliwon. Nah, untuk membedakan ini, pertanyaannya tadi adalah, pertama itu weton. Meruhi dunungnya ngegesang, yang telengeng jiwara gane itu, tahapan awal adalah tawur roncek. Sedulur pampat kelima pancer. Ya, kakang kawah adi hari-hari. Bapak Panto Ono Ngarep, Ibu Nto Ono Buri, tarulah. Nah, Bapak Panto Ono Ngarep yang dimaksud, Bapak Batin. Bapak Batin ini jangan dianggap baik, begitu lho. Ya kan? Ibu Batin jangan dianggap baik. Karena, yang dimaksud Bapak Batin dan Ibu Batin itu, contoh, umpamanya. Mas Indra nama dari Bapak. Ya kan? Aslinya Bapaknya, jadi dengan dulu kesindungan siapa, kedunungan siapa, ketika mohon maaf, ada hal yang terjadi, tarulah, mohon maaf ya, embryonya, mau satu miliar yang jadi satu. Ya kan? Lah, ketika jadi ini, ketitisan apa, Bapakmu? Apakah Bapakmu itu napsu belakang ketika itu yang mengebu-gebu? Lah, ini termasuk berpengaruh kepada si janin. Jadi, intinya, manakala mau spiritual yang sejati, merukono dunung yang ngesang, ing tolong yang jiwa ragani, sebelumnya itu mesti mengenali sedulur papat kelima pancer. Ya, Kakang Kawahadi hari-hari, Bapak onto ono ngarep, Ibu onto ono buri, Bopo Batin, Bium Batin, begitu loh. Lah, ini pokok. Lah, ketika ini belum dipahami, niscaya, tidak kurang, kaum spiritual, itu terlantar di tempat-tempat spiritual, dan lalu hanya menengada, mengharap-harap, atau terjadi pembualan cerita yang kurang pas lah, tarulah kalau boleh saya ngomong, pembualan kasar ya, atau cerita-cerita kosong, yang lalu bagaimana orang itu bisa kepikat lah. Barometer dari ini, bukan kadigdayan, kalau spiritual sejati, kalau isilah dalam mangku negaran dulu ya, mangku negaran keempat itu, yang namanya Weda Tama, dikdoyosi rokang tanpo adji, sugihsi rokang tanpo bondo, menangosi rokang datang ngasurake, artinya, ini tujuannya adalah wahyu nengurib. Wahyu nengurib ini berbeda dengan adji, berbeda dengan yang lain, tarulah, atau gendam, gendam sukma umpamanya, ini kan kategorinya adji, atau tarulah memperalat, jin setan priberayangan, atau dengan kata lukasnya Pak Kiyai mengatakan, bersekutu dengan setan, kata Pak Kiyai, saya menirukan loh ya, lah ini yang kurang pas, lah ketika spiritual yang sejati itu, mestinya meruhi dunungnya ngesang, ing telenging, jiwara gane, jangan terus ngedam, yah-uyah ke sana-sana, lalu mencari guru tuduh, nanti ketemu dan sebagainya, yang perlu diketahui, bahwasannya setiap manusia itu punya kebutuhan, lah kebutuhan, ada kebutuhan, ada keperluan, ada kepentingan, lah semestinya itu, manusia mesti bisa membedakan, yang namanya keinginan dan tujuan, kebutuhan dan kepentingan, lah artinya, sejauh mana kepentingan ini spiritual, lah menurut saya, spiritual itu adalah, ngupoyo selamat vidunya wal akhirat, kata Pak Kiyai, selamat uripe, selamat lan matine, tapi kalau Jawa ini, tidak ada konsep iming-iming surga, amang-amang neraka, omong-omong zakat, fitrah kemal, itu gak ada, gitu loh, jadi, lugasnya, nrimoing pandum, sumende marang takdir, ngulir budi, ya, tarulah, ya pasrah pandum, sumende marang takdir, gitu, dan kalau sudah pasrah itu, tentunya yang namanya manusia, menyadari sepenuhnya, kalau kata Pak Kiyai, kodolan, kodare ngurib, namun kalau saya mengatakan, adalah, garis titis, pepes reneng ngurib, lah ini semestinya yang dipahami, gitu, saya tertarik dengan yang Boponto, Boponto yang ngarep, Ibunto yang buri, itu, itu beda Pak, dengan sedulur papat itu beda, beda, beda ya, beda, beda, gimana ngejelasinnya itu, begini, kalau Boponto ono ngarep, ya, artinya, ya, ini pemahaman saya, gak perlu dipercaya, ya, yang Boponto ono ngarep itu, artinya, niat, Bapak itu sangat berpengaruh, yang tadi saya katakan, napsu murni, atau memang, kepingin punya anak, lah ini loh, Boponto ono ngarep, Ibunto ono ngarep, setelah Bapak itu, krenteg, ibumu itu menanggapi, begitu loh, lah, ini ibu, menanggapi lah, ini pengapit, taruh lah, Senopati pengapit, jadinya janin, tidak lepas dari Bapak dan Ibu, makanya, Boponto ono ngarep, Ibunto ono muri, Bopo pertapan, biung, petarangan, ibaratnya begitu loh, Bopo pangukir, biung pertapan, ya, keliru tadi, Bopo pangukir, biung pertapan, itulah yang dikatakan, Boponto ono ngarep, artinya, jangan melihat Bapakmu, umpamanya, namanya, siapa? Punadi, misalnya, Punadi, umpamanya, lah, Punadi ini, jangan dianggap, geraknya Punadi, sebab jadinya janin ini, tentu ada kesepakatan titah langit, lebih dulu, ya, artinya, mengapa, anak yang lebih muda, terlalu anak ragil, biasanya, lebih dewasa, ya, lebih dewasa, lebih bisa untuk di, pancerke, atau lebih sayang kepada orang tua, lebih berbakti kepada orang tua, lebih bisa memberikan saran-saran, dan, bimbingan kepada lingkungan, dan keluarganya, karena ini adalah kesepakatan titah langit, ketika ada leluhur hendak menitis, itu kan proses, menurut keyakinan saya, prosesnya berada di, lintang panjer rahino, lah, lintang panjer rahino, ya, itu kalau, sudah pagi, mentongol, ya, bintang itu, sampai dengan, surupeng suryo itu, lah, konon, menurut guru saya, itu, seluruh sukma, yang masih dalam, tawang gantungan, atau surga bandangan, tarulah, atau punya janji, belum tertuntaskan di muka bumi, kembalinya ke arah sana, dan lalu melalui proses rapat, dan lalu menunggu janin, untuk bisa disempurnakan, ya, jangan keliru, mana kalau saya diikuti Brawijaya, umpamanya, kok saya bangga, enggak, karena Brawijaya ini punya janji, punya janji, yang belum ditepati, umpamanya, saya diikuti Bung Karno, umpamanya, kok saya bangga, enggak bisa, karena aslinya, Bung Karno, minta disempurnakan oleh saya, contoh, janji yang nyata, Bung Karno pernah mengatakan, mari kita menata dunia baru dengan Pancasila, dan itu belum terwujud, Indonesia saja belum terbangun, apalagi baru di dasari ya Indonesia, belum terbangun, apalagi dunia, lah, makanya saya mengatakan, saya meyakini, saya meyakini ya, kembali lagi, Bung Karno itu pasti sedang mencari, dan akan menitis kepada wadah yang, yang terlalu senada, ya otomatis kan tidak semudah itu, tidak semua orang bisa keticauan Bung Karno, gitu loh, gak harus gentur, tapani, dan sebagainya, gitu, harus besar pikirnya, dan sebagainya, gitu loh, lah ini sebuah hal yang patut kita, pahami, misalnya manitisnya Bung Karno itu, dia akan melalui, si bayi yang masih kecil, atau bisa juga, melalui orang dewasa langsung, yang kemudian, sefrekuensi, sefibrasi begitu mbak, jangkanya manungso, bisa melepansi, artinya begini, ketika Indonesia runtuhnya, Pak Harto, ini menurut saya sudah kehilangan wakil, oke, ya, lah, tentunya, saat ini, 98, sudah 24 sekian tahun lah, bahwanya, tentunya, maksimal 32 tahun, kalau hitungan Windu Hadi, Windu Kuntoro, Windu Sanchoyo, Windu Sengoro, ya, 4 Windu itu, tentunya, maksimal 32 tahun, nah, lebih dari 32 tahun, tentunya, ya, tarulah, Bung Karno, mesti menunggu lagi, menurut saya, ya, menurut jangka,